Berenang adalah gerakan berpindah tempat secara teratur di dalam air dengan cepat menggunakan tangan dan kaki. Berenang bukan hanya menceburkan diri ke dalam air, namun ada berbagai gaya yang bisa Anda pelajari saat berenang. Berikut macam-macam gaya dalam berenang. Simak selengkapnya hanya di kelas olahraga. Gaya renang dibagi menjadi empat jenis, yaitu gaya bebas, gaya dada, gaya punggung, dan gaya kupu-kupu. Sebelum mempelajari berbagai gaya renang, ada beberapa teknik dasar yang perlu Anda kuasai, yaitu pernafasan, melayang, dan meluncur. 1. Teknik pernafasan Kemampuan mengatur nafas merupakan kunci keberhasilan seorang perenang. Untuk melatih, berdirilah di tepi kolam rendah dan menghadap ke atas air. Tarik nafas melalui mulut, tahan sebentar, masukkan kepala Anda ke dalam air, lalu buang nafas melalui hidung. Ulangi latihan ini secara teratur sampai Anda menemukan ritme Anda sendiri. 2. Teknik mengambang Kunci dari belajar mengambung atau float adalah tubuh harus relaks dan tidak panik. Ada dua posisi floating yang perlu Anda kuasai, yaitu floating dengan posisi terlentang dan floating standing. Untuk mengabung telentang, berdirilah dengan kaki di dasar kolam dan kepala menghadap ke atas. Pegang tepi kolam, tarik badan ke belakang secara perlahan dengan posisi tangan lurus hingga telinga terendam air. Lakukan 10-15 kali hingga Anda menemukan posisi seimbang yang tepat. Teknik standing float dilakukan dengan cara menyelam ke dalam air sambil menjaga tangan tetap berada di tepi kolam. Ambil nafas dalam-dalam dan tahan. Lalu dorong tubuh Anda menjauh dari kolam sambil menggerakkan kaki Anda seperti saat berenang dada dan tangan seperti ayam yang mengepangkan sayapnya. 3. Teknik meluncur Meluncur adalah menggerakkan tubuh secara horizontal di bawah permukaan air. Untuk melakukan ini, turun ke kolam yang dangkal dan berdiri dengan punggung menghadap ke dinding kolam. Tempelkan salah satu telapak kaki ke dinding samping kolam dengan jari-jari kaki ke bawah sebagai dorongan untuk meluncur. Dorong tubuh dengan kaki dan geser sejauh mungkin dengan kedua tangan lurus ke depan. Coba posisikan kepala ke dalam air sehingga telinga sejajar dengan lengan. Lakukan latihan ini 10-15 kali sampai Anda menemukan keseimbangan. Tercepat dibandingkan yang lain. Pada gaya bebas, posisi badan, kaki, wajah menghadap air. Kedua sisi lengan secara bergantian dimajukan jauh ke depan dengan gerakan mengayuh. Sedangkan kedua sisi kaki secara bergantian digoyang ke atas dan ke bawah, ke atas dan ke bawah. Pernapasan dilakukan saat lengan dikeluarkan dari air, saat badan dimiringkan dan kepala dimiringkan ke samping. Saat mengambil napas, berenang dapat memilih untuk berbelok ke kiri atau ke kanan. Dibandingkan dengan gaya renang lainnya, gaya bebas merupakan gaya renang yang dapat membuat tubuh bergerak lebih cepat. Manfaat di dalam air Wajah menghadap air Untuk gaya tangan di dada digunakan untuk mendorong tubuh di dalam air. Gaya dada merupakan salah satu jenis gaya renang yang dapat dilakukan dengan santai dan cukup mudah dipelajari. Manfaat gaya dada adalah dapat meningkatkan kesehatan jantung dan membakar kalori. Mulut dan hidung keluar dari air sehingga mudah untuk mengambil atau menghembuskan napas dengan mulut atau hidung. Gaya kupu-kupu Gaya kupu-kupu, butterflies, sisi muka dan badan depan menghadap air. Posisi tangan diangkat secara bersamaan dan diputar dengan tujuan mendorong tubuh. Manfaat yang dihasilkan adalah untuk melatih otot lengan dan dada. Gaya kupu-kupu merupakan salah satu gaya renang yang dipertandingkan dalam olimpiade dan kompetisi resmi lainnya. Karena gerakan kakinya, gaya ini juga dikenal sebagai gaya lumba-lumba. Dibandingkan dengan gaya renang lainnya, renang gaya kupu-kupu membutuhkan kekuatan yang besar dari perenang. Kecepatan renang gaya kupu-kupu diperoleh dari ayunan kedua tangan secara bersamaan. Dipadukan dengan dorongan kaki secara simultan. Ketempatan ritme sangat penting dalam percepatan gerakan ini. Terima kasih telah menonton!